1 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2024 juga dilaksanakan jajaran pemerintah Provinsi Maluku yang digelar di lapangan Merdeka Ambon. Dalam upacara yang berlangsung hikmat bertindak selaku Inspektur Upacara, Penjawat Gubernur Maluku Sadali'i. Komandan upacara dipercayakan kepada Titus F.L. Renwarin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, bertindak selaku perwira upacara Kepala Kesbang Pol Provinsi Maluku Daniel Indei. Sementara peserta upacara terdiri dari aparat TNI dan Polri, ISN dan non-ISN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan perwakilan siswa-siswi dari sejumlah sekolah yang ada di Ambon. Penjawat Gubernur Maluku Sadali'i membacakan teks Pancasila dan diikuti seluruh peserta upacara. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam amanatnya yang dibacakan Penjawat Gubernur Maluku Sadali'i menyampaikan melalui momentum yang bersejarah ini di mana diperingati hari lahir Pancasila, bangsa Indonesia dimanapun berada, Pancasila diajak untuk bahu-membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila harus senantiasa dijiwai dan dipedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadirannya dan manfaatnya oleh seluruh tumpadara Indonesia. Dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024 yang bertema Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia emas 2045, diharapkan menjadi filter dalam kehidupan bermasyarakat agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Boi Nahrum, Andre Oktosea melaporkan.